Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Zohi Bukhari Karangan Imam Bukhari, kali ini kita sampai pada kitab ke-4, bab ke-74 Yaitu tentang bab wujab isiwati ilal akbar Memberikan siwak kepada orang yang lebih tua Kau muslimin rahimahumullah maksudnya begini Sikat gigi atau kayu siwak ini terkadang dipakai bergantian oleh beberapa orang Atau terkadang siwak ini dipinjamkan kepada orang lain Jadi ada siwak yang digunakan pribadi untuk diri sendiri Dan terkadang kayu siwak ini digunakan oleh beberapa orang Nah persoalannya ketika kita memakai siwak Ada beberapa orang di sekitar kita kepada siapa dulu kita seharusnya memberikan siwak ini Nah maka dalam hadits ini Imam Bukhari menjelaskan Diberikan dulu kepada yang lebih siwak Misalnya kita sedang bersiwak Lalu ada dua orang yang satu umur 30 tahun Yang satu umur 40 tahun Nah maka setelah kita bersiwak Kalau mau dipinjamkan kita kasih kepada umur yang lebih tua dulu Yang ini yang 40 tahun Jadi begitu ya, silahkan Imam Bukhari menuliskan hadits nomor 246 Wa kola afan Adasana Sohru bin Jwayriyah Ngan nasi an ibni Umar Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam Kola Aroni atawastaku disiwakin Faja'ani rasulani Aaduhumma asbaru minal akor Panawaltusiwaka Al-Aswar minuhuma Fakulali kabbir Fadapa'atuhu ilal akbar minuhuma Ola'abu abdullillah Ikhsatorohu nu'aim Ngan ibni mubarak Ngan usamah Ngan nabi Ngan ibni Umar Afan berkata Sohru bin Jwayriyah Meriwatkan kepada kami Dari nabi Dari ibni Umar Radiyallahu anhu Bahwa Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Bersabda Suatu saat Aku bermimpi Sedang menggosok Biliku dengan siwak Tiba-tiba Datang dua orang Laki-laki Dia dua orang Lebih tua Daripada yang lain Kemudian Aku memberikan Siwak tersebut Kepada Laki-laki Yang lebih muda Dari mereka Tiba-tiba Dikatakan Kepadaku Jahulukanlah Orang yang Lebih tua Maka Aku pun Memberikan siwak Tersebut Kepada yang Lebih tua Dari mereka Aku Adillah Berkata Nua'in Meriwatkan Hadis ini Secara rintas Dari ibni Mubarak Dari usamah Dari nabi Dari ibni Umar Nah Jadi Menteritakan Mimpi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersiwak Kalau ada dua orang Nah Setelah bersiwak Rasulullah Memberikan kepada Yang lebih kecil Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Diteritakan Agar memberikannya Kepada yang lebih Besar Yang lebih Jua terlebih Jahulih Nah Pada lapang yang lain Dijelaskan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Aku melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sedang menguasak Dini Lalu beliau Memberikan siwak Tersebut Kepada orang Yang paling Cua Usianya Lantas Beliau Bersadak Sesungguhnya Jibril telah Memerintahkanku Agar mendahulkan Orang yang lebih Cua Lalu pada Riwayat yang lain Adalah Pahal Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam memberiku sebatang silap untuk aku basuh, maka aku menggunakannya terlebih dahulu untuk bersilap, setelah itu barulah aku membasuh, lalu aku berikan kembali kepada dia, jadi selesai intinya kalau kamu berbagi silap ada dua orang yang usianya berbeda, maka intinya saya berikan kepada orang yang lebih tua dulu berdasarkan di sini jadi nanti ada yang misalnya diberikan kepada yang sebelah kanan atau kepada yang lebih cepat hubungan kecerapatannya dan lain-lain tidak mudah bermanfaat, jangan lupa lain-lain subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala imha ila anta ashadu ruka wa adudu ilaih wa alaikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati